Pesanil gabungan anggota TNI dan Polri Banser menjaga kediaman Ibu Menkopol Hukam, Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Sebelumnya rumah Ibunda Mahfud MD didatangi masa yang berdemonstrasi. Kediaman Ibunda Menkopol Hukam, Mahfud MD di Kelurahan Bugih, Pamekasan diberketat pegamanannya. Jika biasanya hanya enam personil polisi, hari ini anggota gabungan dari TNI, Polri, dan Banser berjaga kediaman di kediaman, masuk kami di kediaman Ibunda Mahfud MD. Menurut Ketua Cipe Ansoro, Kabupaten Pamekasan pihaknya akan menjaga kediaman Ibu Mahfud MD dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Penambahan personil Banser untuk berjaga dilakukan jika diberlukan. Kemarin kediaman Ibunda Menkopol Hukam, Mahfud MD di Pamekasan, Madura didatangi puluhan orang. Masa menyampaikan aspirasinya membela Rizik Sihab terkait permasalahan hasil softest. Masa yang menumpang truk ini kemudian menyampaikan aspirasinya yang berlawanan dengan pernyataan Menkopol Hukam, Mahfud MD terkait hasil softest Rizik Sihab. Menurut keterangan polisi, Masa awalnya menggelar aksi di pusat kota memprotes pemanggilan Rizik Sihab oleh penyidik kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan Masa. Kita bergabung dengan Syafiuddin, ketua pimpinan cabang GP Ansor Pamekasan yang ikut menjaga rumah Ibunda Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Syafiuddin. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Alhamdulillah kondisi terkini di kediaman Ibunda Mahfud MD. Alhamdulillah aman kondusif. Kita bersama kepolisian menjaga ketenangan keluarga Bapak Mahfud dan keamanan rumah beliau. Apa yang membuat begitu genting hingga GP Ansor harus ikut menjaga kediaman Ibunda Menkopol Hukam? Yang membuat kita menjaga itu karena Bapak Mahfud MD itu adalah sahabat Gustur dan beliau adalah kebanggaan orang NU. Maka menjadi wajib hukumnya bagi Ansor Banser menjaga kediaman Bapak Mahfud MD karena beliau adalah tokoh NU yang harus sama-sama dijaga. Yang paling penting adalah kita menjaga Ibundanya beliau karena Ibundanya beliau sudah tepuk maka menjadi kewajiban kita menjaga dan takdim kepada orang tua, utamanya orang tuanya Bapak Mahfud MD. Sejauh ini seperti apa informasi terkait masa yang sempat kemarin menggeruduk kediaman dari Ibunda Mahfud MD? Sejauh ini kita fokus pada mengamankan serta menjaga keamanan rumahnya Pak Mahfud. Ada pun untuk peserta atau masa yang aksi kemarin, Alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanggapan apapun. Untuk kita, kewajiban kita adalah menjaga kediaman Bapak Mahfud MD agar tetap aman, Ibundanya tenang, dan merasa aman bersama TNI dan Banser. Bagaimana kemudian komitmen GP Ansor Cabang Pamekasan untuk tidak bergesekan dengan elemen masyarakat yang berbeda pandangan dengan Menkopol Hukam yang kemarin sempat menggeruduk kediaman Ibundanya? Ya, kita hanya dalam rangka menjaga keamanan keluarga besar Bapak Mahfud, kita tidak dalam rangka bertentangan dengan kelompok yang melakukan aksi kemarin. Ada pun mereka yang melakukan aksi kalau memang melanggar atau apapun itu menjadi undangnya pihak kepolisian. Kami hanya berkewajiban untuk menjaga keamanan Ibundanya Bapak Mahfud dan serta menjaga keamanan rumahnya Bapak Mahfud dari ancaman apapun. Kemudian antisipasi apa yang dilakukan jika memakai masa yang menggeruduk kediaman Ibundanya Mahfud MD ini kembali terulang? Pak Saifuddin. Kita ingin menekankan kepada saudara-saudara kita, mari kita kembali kepada apa yang menjadi nilai leluhur masyarakat Madura, yaitu di dalam masyarakat Madura ada wasiat leluhur kita, Bapak, 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 Guru, dan Pemimpin. Di mana Bapak Mahfud MD ini sebagai orang tua dan orang tua Bapak Mahfud MD adalah sebagai orang tua, orang tua kita. Yang kedua, Bapak Mahfud MD adalah perwakilan dari pemerintah yang harus sama-sama kita hormati. Oleh karena itu, mari lah kita semua, kalaupun memang ada yang berkentangan dengan apa yang menjadi sikap Bapak Mimpopul Hukam, mari lah kita menyampaikan dengan bijak, arif, dan bijaksana. Terima kasih, Bapak Honda. Sehingga atas nama apapun, utamanya kita warga Madura, lebih mendekankan nilai persaudaraan. Di mana-mana, Pak, di dunia ini, orang Madura itu lebih mendekankan nilai persaudaraan. Jadi kita menyayangkan kalau misalnya di antara sama anak-anak orang Madura, saling bergesekan, itu yang harus diantisipasi bersama. Terima kasih, Pak Saif Udin, Kepala atau Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor, Pak Mekasan sudah berbincang bersama kami.